Satu Mobil PUBG Dua Tiga Emang yang waktu itu Nyakut, nyakut saya Iya Mobil PUBG Kamu beli mobil lagi? Gimana? Gimana? Senang gak? Cobain dulu, cobain dulu, cobain dulu Aku memang rasa apa BRI Tapi ini tuh aku kan udah Tahun berapa terakhir kesini tuh beberapa tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Jadi setiap air datang kesini Yang memang nantikan aku juga mau ke lantai Khusus human capitalnya BRI sendiri kan banyak banget nih Pekerjaannya Rp125.000 Wow! Se Indonesia Rp125.000 Bank BRI kalo ada di kepala kalian Kaku seperti kantor Justru ini seperti kampus Pekerjaan Eh lu mau liat gak? Gua mau unboxing mobil Mobil klasik Keren Eh Pernyata kan Mobile Legends Bukan Kalau Mobile Legends itu bukan Lu buat apa sih? Mencing Sayang kamu ikut yuk Nih kemarin aku Nembak sama Ada apa lagi? Ada apa lagi? Sayang Sayang Coba dulu kamu unboxing dulu Ini aku mau unboxing makanan Hah? Makanan apa? Ada makanan lagi? Astagfirullah! Ya Allah lihat banyak banget Apa lagi sayang? Lihat Lihat banyak rote Kita unboxing makanan Alhamdulillah Sekarang Ada mobil Mobil klasik Mau gak? Mau liat gak? Mau liat gak? Klasik Oh klasik Mobile Legends Itu Mobile Legends game nya klasik Ini mobilnya 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 Johnson Bukan itu Mobile Johnson Ini Mobile Legends Bukan Jonson kan klasik Bukan Mau tutup dulu ya Terima kasih Terima kasih tuh aku mau nunjukin kamu sesuatu Tapi kamu jangan marah ya Apa lagi sih? Isin dong Mobil mah Kamu harus liat tuh Mobil Mobil Oh ini gak? Lihat aku mau bukuan Bukan Tapi kamu jangan marah ya Ini enak banget Sumpah itu lagi Lihat ada lagi makanan buahnya Kebangan Oke sini Nih aku mau ngomong sesuatu Tapi kamu jangan marah ya Apalagi coy Ya Allah Mana kuci mobilnya tuh Lihat kamu udah tau Lihat juga Mana Senar Lihat nih Aku mau nunjukin sesuatu Itu pakai senar dong Tidak senar Senar reporter mana? Bukan Mana kucing mobilnya mana ini? Ini mobil PUBG Eh mobil PUBG Ayo mana tau PUBG Tidak tau Sain sini Lihat nih Aku akan buka ya Tidak tau gak di lu Tau apa kesan dulu Mana kuci mobilnya? Kamu harus Kamu bisa naik mobil kopling gak? Tidak Ya beneran Beneran aku gak bisa Ya udah aku akan ngajak kalian Muter-muter pakai mobil ini Lihat Satu Mobil PUBG Dua Tiga Memang yang waktu itu Aku takut Aku takut Ya Mobil apaan sih? Mobil mah Apa? Apa beli mobil lagi? Mobil PUBG Kamu beli mobil lagi? Gimana? Gimana? Gimana seneng gak? Cobain dulu Cobain dulu Cobain dulu Ayo kita ambil tembakan Hei mobil PUBG Mana kuncinya? Ayo naik dulu Sayang naik dulu Mau naik kita aja Mobil PUBG Gak bisa Gak bisa dibuka Sabar dong sayang Nih lihat Pelang mah Tanpa lipasaannya Mobil PUBG Harik mau ikut gak? Kau udah tau Lani gak sanggup Beli mobil ini Harik ikut gak? Mobil PUBG Mobil PUBG Mobil PUBG Siap ya Iya Nyambut siap 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 Tadi Mobil PUBG Bukan dunia PUBG Ini dunia PUBG Tempangan pak Umi Mana? Oh ini ya? Siap Mobil PUBG Dadah bunda Dadah bunda Siap perang Bersama mobil PUBG Mobil PUBG Mobil Gimana? Asik gak mobil PUBG? Asik gak? Jangan seriak Asik Kayi Johnson ya? Seru gak? Mobil PUBG Seru gak? Kayi Johnson ya? Mobil PUBG Jangan seriak Jangan seriak Jangan seriak Jangan seriak Mobil PUBG Mobil PUBG Kita perang Mobil PUBG Mobil PUBG Mobil PUBG Motor PUBG Itu Motor PUBG Itu Kita tembak Itu Soalnya musik Mobil PUBG Mobil PUBG Mobil PUBG Mobil PUBG Waaay Gimana? Ya udah Gimana? Jangan seriak BABAK DI BERJARIDE Jangan seriak LANDROPER Jangan seriak Mencuriak 0 0 0 0 0 0 0 0 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Jadi Jadi biasanya Divisi kebijakan Terima kasih telah menonton 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 memiliki keinginan-ingin kerja di bank. Nih, lihat asik banget di bank Meri. Semuanya udah udah casual, santai, mereka serius. Ini sama kayak kerja di kantor saya tuh begini, tapi kan kantor saya kecil. Cuman begini, udah asik gitu. Gitu ya, nih aku liatin lagi yang lain. Ini tempat kongko-kongko ngobrol-ngobrol. Jadi tempatnya, wah ini sih bener-bener, wah kayak perusahaan-perusahaan luar negeri yang tentang kreatif-kreatif, industri kreatif gitu Pak Hadri. Kurang lebih begitu. Iya, deh. Ya kalau mau main pingpong, pengen juga main musik-musik. Bisa di sini. Jadi memang kalau ada musik, ada games itu perlu ya. Kebetulan nanti karyawan saya, runs kan ada pemain PS. Mereka main PS itu, tapi ternyata nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa, sepanjang deliverable-nya, output-nya oke gitu. Oh, yang penting output apa yang mereka hasilkan, mereka kerjakan sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Bener, karena sekarang konsepnya dimana-mana arahnya flexi working. Dibikin sebuah flexi. Betul. Flexi time, flexi place, kerja bisa dimana aja event. Jadi nanti sepanjang dia sudah check-in di aplikasi yang kita bangun, kita bisa tahu dia dimana, mereka ini dimana pada dasarnya. Dan dia penting tahu mengerjain apa, kemudian si atasan juga bisa input, kamu tolong hari ini kerjain ini gitu ya. Nah ini kita bagi ke depan, ini ada, ini yang work from office-nya. Ada yang di rumah, kemudian ada nanti di co-working space. Kita bagi tiga titik tuh. Nah, co-working space maksudnya teman-teman yang di Bekasi, kita punya set lain office di Bekasi. Mau di Bogor, di Bogor. Tidak harus datang ke sini. Betul, betul, betul. Supaya nggak bikin macet Jakarta, nggak bikin kredit kendaraan umum gitu. Kita dibikin. Tapi saya lihat juga positioning-positioning jaraknya juga disini sesuai dengan. Ya, kita sudah coba disiplinkan physical distancing. Ya, disiplinkan physical distancingnya bagus ya. Ini rapi, ini patut banget menjadi percontohan nih buat tempat-tempat office yang lain. Ini memang BRI-BRI kan jelas. Bank top nih, Bank Rakyat Indonesia. Ini juga sudah menjadi salah satu percontohan disini. Wah, Pak Herbie top banget berarti disini. Mendevelop semua human yang ada disini. Rapi secara protokoler. Dan juga asik banget Pak Sek. Kesini suasananya asik loh. Kita namanya human capital. Itu berapa orang berarti di bawahnya Pak Herbie? Banyak banget ya Pak ya. Ya, apa sekitar kalau se-Indonesia itu bisa nyampe khusus human capitalnya. BRI sendiri kan banyak banget nih. Pekerjaannya 125 ribu. Wow! Se-Indonesia. Se-Indonesia 125 ribu. Kita kan sampai desa-desa. Sampai desa-desa 125 ribu loh BRI itu. Sampai desa-desa. Cabangnya juga udah paling banyak kali Pak ya. Iya, sampai beberapa di kantor luar negeri juga ada gitu. Ini bank terbesar di Indonesia itu BRI. Betul, bank BRI. Pasti pasti. Wah ini dia nih. Divisi kebijakan dan pengembangan human capital. Nah ini masih lama nih. Nanti kita apa, ubah namanya. Wah ini kesempatan emas banget di ajakin Pak Herbie. Silah jalan. Yo. Stay safe, safe, productive. Ini brilliant new normal guardian. Wah! Ini nanti culture agent kita, itu mengawal memastikan protokol dilakukan. Protokol-protokol di setiap kantor di BRI itu dikawal. Dan semua sekarang, karena sudah berbasis digital, kita bikin digitalisasi semua memang. Jadi nggak ada terpas. Semua bisa cukup di aplikasi. Tapi memang keren banget bank BRI ini maju pesat loh. Dalam keadaan seperti ini, memang kita kan satu dunia kena Covid. Tapi bank BRI juga nih, satu pelopor yang memang patut dicontoh guys. Dari semuanya, dari aplikasinya juga BRI udah terdepan. Cabangnya juga paling terbanyak di Indonesia. Pegawainya banyak banget. Saya mau diajakin ke Malaysia nggak Pak? Iya. Kita lihat jalan-jalan dikit. Wow, semuanya protokolnya. Bungkap! Saya mau diajak naik sepeda jalan-jalan. Bisa naik sepeda Pak? Bisa dong. Bisa dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wow! Jadi pegawainya nggak usah kerja di taman juga. Wow! Guys, jangan lupa cuci tangan guys tuh. Sempat cuci tangan di mana-mana. Yuk! Kita cegah Corona. Bisa sama bank BRI! Wah, jadi Pak. Di situ ada taman-taman yang indah. Iya. Jadi mereka juga bisa kerja di sana. Bisa duduk di sana. Bisa santai. Benar-benar persepsi kita tentang kerja di bank itu kaku. Konvensional. Ini terpecahkan. Benar-benar. Ini kita bikin relax. Teman-teman dibikin sangat pantai. Sangat less bureaucratic gitu ya. Lihat kesehariannya orang. Iya. Pakai celana jean. Bapak juga santai banget. Saya aja lihat tuh. Rapi amat pakai kemeja. Bapak santai amat. Ini menunjukkan memang. Emang benar sih Pak. Kadang kreatifitas kita kan lebih keluar lagi. Keluar. Saat kita memang tidak terletakkan dalam situasi sesuatu hal yang seperti penekanan gitu Pak. Benar banget. Benar banget. Apalagi zaman sekarang semuanya kan udah dari digital. Apapun juga lebih mudah. Kalau kita semua dipermudah pasti kotak human-human teman-teman kita juga pada kreatif. Air Mancuri kalau udah lagunya ngikutin lagu. Kalau malam keren banget. Lampu lagunya keren banget. Kalau malam. Udah kayak di luar negeri nih. Ebene Indonesia yang keren. Udah beda banget kulturnya udah. Transformasinya udah. Ya kita sedang menggerakkan ini nih teman-teman. Free Culture Transformation Movement. Jadi culturenya pengennya kita apa. Menuju performance human culture. Yang achievement orientasinya tinggi. Jadi pengennya jadi apa ya. Orang-orang BRI itu orang-orang yang patient ya. Yang berusaha memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Bagaimana menuju itu harus dibangun kulturnya juga. Jadi kita punya konsep bangun people-nya. Dari mulai cara nge-review-nya. Menge-review-nya. 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 Gitu ya. Kita menyesuaikan dengan peng-trend bikini. Kemudian dari sisi membangun culture. Ini sedang digerakkan transformasi budaya yang masif. Kemudian apa namanya. Organisasi juga. Ini cita-citanya. Nanti aku jelasin home to the restaurant. Kita pengennya menjadi rumah best-best. Integrity itu penting. Profesional penting. Inovasi penting. Dan trust. Ini yang harus dimiliki oleh kita. Kalau kita mau menjadi orang yang sukses dalam bekerja. Mau nge-gym bisa. Ada tempat gym. Ya ampun pak. Keren banget. Uh. Ini keren. Berarti sih pak. Wah. Pokoknya. Ini bank BRI kalau ada di kepala kalian. Kaku seperti kantor. Justru ini seperti kampus. Seperti kampus. Lihat. Ada tempat fitness. Lihat tempatnya aja sangat futuristik. Kurang asik apa emang. BRI udah full semuanya. Itu juga ada tempat musik. Bapak juga bisa nyanyi untuk bisa. Wah ayo. Ayo pak. Saya temenin bapak. Katanya mas Rafi. Drummer. Wah saya mah drum bisa. Piano bisa. Apapun bisa pak. Dian. Dian ya? Iya. Dian mau nyanyi. Gak apa-apa sama Pak Harbi. Emang aku. Aku piringin. Ayo. Asik nih. Ini penyanyiku nih Mita nih. Mbak Mita. Semoga sekali Mbak Mita. Namaste. Namaste. Ini ada temen-temen ini. Wah. Ini dari band kita apa namanya? The. BRI Band Community. BRI Band Community. Jadi komunitas di BRI itu kita nurture banget. Banyak banget. Olahraga segala macem punya komunitasnya. Musik juga punya komunitasnya. Jadi kerja di bank itu kalo pikiran orang ini kan. Aku mau ngasih tau ke followers aku. Ke subscribers aku. Mungkin kan mikir. Aduh kerja di bank ini kaku atau gimana. Ternyata. Enggak ya. Santai asik. Tuh guys. Kalian pengen jadi. Kerja di bank. Aku juga. Aduh udah tua sih aku udah. Gak bisa memulai karir lagi di bank. Tapi buat kalian yang muda-muda nih. Bisa langsung nih. Kau di BRI nih. Top. Asik. Wih. Gak pake latihan soalnya. Gak usah pake latihan langsung. Pili. Aku teging masu datu. Aku baca. Yang aku mengerti. Letak bomberingnya. Dirimu mong, Amazon. Yang tariannya ini. Di dalam hari-harimu. Budd. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kalau mau ngopi-ngopi. Ini benar-benar kita gerbak, kita dobra kantor BR, keren banget. Tuh. Ini mau pesan apa? Ini bisa order. Ada coklat, banana latte, green tea latte. Boleh? Aku minta yang korma itu. Biasanya kopi korma. Kopi korma. Jadi benar-benar aku benar-benar surprise banget BR. Ini benar-benar kaget banget. Ini pasti surprise aku. Yang nonton pasti kalian kaget. Karena apa? Karena kita punya persepsi kerja di bank, di kantor itu kaku. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan kultur yang baru. BRI, Bang Barry disini bisa menunjukkan bahwa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi dan luar biasa. Saya salut sama Bang Barry. Terima kasih, terima kasih. Memang ini menjadi apa ya? Obsesi kita. Tadi saya bilang tadi, kita pengen menjadi home to the best talent. Karena BR-nya sendiri pengen menjadi the most valuable bank in Southeast Asia. Jadi orang-orangnya pun kita bentuk khusus. Mulai ngerekrutnya juga, mulai cara-cara beda. Kemudian bagaimana mendevelopnya, kita janjikan anak-anak baru yang mau join ke BR itu, yaitu aku menjanjikan dia is going to be great leader someday. Wah, karena kita membentuknya menjadi dari sejak mulai masuk leadership di Tonjol A. Di samping managerial skill atau yang berbau special kompetensinya. Banyak program-program development di BRI ini yang kita harapkan benar-benar bisa menjadikan mereka bentah. Sehingga menjadi rasanya home. Itu yang disebut konsep home to the best talent. Dan futurnya nanti berbasis performance-driven culture. Ini adalah culture yang memang diharapkan bisa lurus dengan kinerja. Karena kinerja yang bagus hanya bisa terbentuk dari kultur yang baik. So, culture is number one. Jadi kalau saya cerita ke Mas Rapi, apa sih bedanya bangsa satu dengan bangsa yang lain? Apa bedanya perusahaan satu dengan perusahaan yang lain? Substansi satu dengan substansi lain? It's about people. Betul. It's about values dari orang-orang. So, makanya nilai-nilai BRI, values-values BRI, integrity, professionalism, trust, innovation, customer centric. Itu benar-benar kita coba jagain. Nah, ini culture agent-nya. Penjaga-penjaga ini kita sebut culture guardian. Culture-culture guardian. Kita punya 600 lebih culture agent. Wow. Dan koordinator culture agent lah. Culture agent-nya ada 3.000. Karena orangnya banyak banget tadi saya bilang. 125.000 sampai ke pulau sepulau 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 sepulau. Ini bukan hanya bermanfaat. Jadi, pekerja di sini kita bangun tidak hanya sedang bekerja, Mas Ravi. Konsepnya. Kita ini sedang developing our country. Kenapa? Apa bedanya BRI dengan bank lain? Hampir 80% semua kredit yang hampir 9 waktus triliunit itu, it goes to UMKM. UMKM? Iya. Persoalan bangsa ini ada di UMKM, Mas Ravi. Betul, betul. Ya kan? 99% pelaku usaha itu UMKM. Penyerapan tenaga kerja, 97% itu diserap UMKM. Belum lagi kontribusinya kepada produk domestik butronnya Indonesia. Jadi, poinnya kalau membangun bangsa, bangun UMKM. Nah, BRI ini udah fokus nih. Itu yang saya senang. Ini contoh nih buat anak muda. Jadi, satu hal memang semuanya dimulai dari manusianya dulu. Kalau manusianya memiliki integritas yang tinggi, loyalitas yang tinggi, semangat yang tinggi, profesional, jiwa tanggung jawab yang luar biasa. Seperti yang Pak Hardy bilang, wah kamu akan jadi orang sukses. Dan suatu hari kalau kamu kerja di bank beri pasti kamu akan menjadi leader yang hebat. Dengan saya datang ke sini membawa tim YouTube saya untuk saya publikasikan bersama, obrolan dengan Pak Hardy. 16 juta tadi ya? Sekarang kalau YouTube kita udah 16,4 ya. 16,4 juta apa? Kita kalau di Indonesia nomor 3, kalau di dunia masih nomor ratusan. Tapi kalau Instagram ini juga kan akan ada di Instagram. Instagram saya udah 42, 43 juta. Kita nomor 1 di Asia Tunggara, Pak. Wah, di Indonesia nomor 1. Memang digital itu... Bisa begini? Ya, mungkin sayangnya aja Pak kebetulan. Ini saya mau bikin IG, sorry sama Bapak ya. Bapak ada ininya nggak? Wah, sayangnya lo. Wah, sayangnya lo. Wah, sayangnya lo. N갈�情况 Non-Assing gemacht. Jadi saya miram. S ee, kirik Hai. Tidak.. Ada n arguably yang paling bagusdua.